Hai semuanya, jumpa lagi di acara bincang-bincang arsitektur kita. Hari ini saya akan membahas mengenai development bangunan kantor, khususnya pada skala low-rise hingga mid-rise. Membicarakan bangunan kantor itu tentunya untuk memadahi kegiatan yang ada di dalam perkantoran. Nah, mulai dari perusahaan besar, perusahaan kecil, berbagai badan usaha lainnya, termasuk juga yang dimiliki oleh pemerintah. Pada daerah tertentu, kadang permintaan dari kebutuhan ruang kantor tersebut tidak terlalu besar, meskipun ada. Nah, selain itu kadang juga ada batasan ketentuan bangunan seperti KLB yang membuat bangunan tersebut tidak bisa besar atau tinggi. Nah, bangunan kantor dengan skala low-rise hingga mid-rise itu bisa menjadi solusi untuk menengah hiat tersebut. Jadi, formatnya itu bisa lebih pas untuk menyikapi kondisi tersebut. Untuk bangunan low-rise itu kita bisa kategorikan sampai dengan tinggi 4 lantai, sedangkan untuk bangunan mid-rise itu bisa sampai di ketinggian 10 atau beberapa belas lantai. Bangunan kantor ini itu selain dipakai sendiri oleh pengembangnya atau pihak yang memang dari awal membangun bangunan kantor tersebut, itu bisa juga disewakan baik sebagian maupun seluruh space yang ada di bangunan kantor tersebut. Biasanya kalau satu bangunan kantor digunakan oleh satu pihak, ini biasanya memang instansi yang memang memiliki banyak divisi sehingga membutuhkan banyak ruangan hingga lebih dari satu lantai yang membutuhkan beberapa lantai. Pada beberapa kasus ada juga ditemukan di mana bangunan kantor itu dibeli suatu gedung. Jadi kalau seperti ini, jadi larinya ke investasi. Memang ada developer atau pemilik bangunan yang pada awal mulanya memakai bangunan tersebut, kemudian ada tawaran untuk membeli gedung tersebut di mana dilihat nilainya oke, secara penawarannya bagus sehingga akhirnya dilepas. Ada juga developer yang memang membangun bangunan kantor khususnya low-rise dan mid-rise building yang memang secara sengaja ketika sudah jadi itu dipasarkan. Bahkan sebelum bangunannya jadi pun sudah mulai dipasarkan melalui brosur bagaimana layoutnya, tampilan yang akan terrealisasi dan sebagainya. Jadi tujuan dari pembangunan kantor ini macam-macam. Nah, hari ini saya akan menceritakan mengenai pengalaman kami dalam merancang bangunan kantor yang memiliki skala low-rise hingga mid-rise. Kebetulan ada dua proyek yang akan saya share. Itu yang pertama berlokasi di Jalan Pramuka Raya, penggunaan kantor tentunya. Kemudian yang kedua di Jalan Salemba Tengah. Jadi lokasi kedua proyek ini berdekatan. Yang pertama untuk yang di Jalan Pramuka Raya, ini lokasinya di depan Taman Pramuka, jadi memiliki eksposur yang cukup besar dari berbagai arah. Jadi dari arah timur, selatan, barat, itu orang bisa melihat secara jelas bangunan ini. Kebetulan memang karena Jalan Pramuka Raya sendiri cukup lebar. Nah, untuk eksteriornya itu digunakan konsep verticalism dalam bentuk sirip-sirip vertikal. Pada sisi barat, sirip-sirip vertikal ini memiliki manfaat untuk mengurangi panas matahari sore yang masuk ke dalam bangunan. Jadi hal ini diharapkan bisa mengurangi penggunaan energi untuk AC. Tapi gagasan utamanya kenapa kita mengedepankan konsep vertikalism ini, itu sebenarnya dimulai dengan bagaimana kita bisa menciptakan bangunan yang memiliki karakter secara kuat di area tersebut. Dan ketika kita kombinasi dengan konsep bangunan hijau tersebut, itu menjadi cocok. Kemudian secara layout, parkir di bangunan ini ada semuanya di basement. Kemudian ada drop-off area di bagian depan bangunan. Jadi sebelum orang ke basement maupun setelah orang dari basement itu, ada drop-off area menuju ke lobby di lantai 1. Lobby-nya tidak terlalu besar. Ada meja reception. Kemudian selebihnya di lantai 1 ini adalah tenant space. Di lantai 2 sampai lantai 7. Jadi bangunan ini 7 lantai dan 1 basement. Di lantai 2 sampai 7-nya itu adalah full untuk office space. Nah, kita memiliki core pada bangunan ini. Itu ada untuk lift, 2 buah lift, kemudian toilet, kemudian pantry, dan juga sah untuk instalasi MMP bangunan ini. Core ini diletakkan di sisi barat bangunan. Jadi memang secara spesifik diletakkan di sisi barat tujuannya untuk mengurangi pamparan sinar matahari sore. Sekali lagi ke dalam bangunan. Karena kalau core cenderung masif, jadi memiliki bukaan jendela sedikit. Jadi bisa sedikit matahari sore yang masuk ke dalam bangunan. Nah, secara material yang digunakan itu diarahkan ke arah modern. Jadi kita untuk eksterior banyak menggunakan aluminium komposit panel dan kaca. Sedangkan kalau untuk di area publiknya, di lobby, itu kita kalau untuk di latai 1 kita menggunakan granit. Sedangkan kalau di latai 1 kita tipikal, di lobbynya itu menggunakan mugidu style. Nah, kalau untuk area tenant ini karena tergantung dari setiap tenantnya. Jadinya itu dari perencanaan kita, awalnya memang sampai dibangun itu dibiarkan. Biar konkret, nanti akan diisi sendiri oleh tenantnya. Berikutnya adalah bangunan kantor di Jalan Salemba Tengah. Nah, lokasinya ini menarik karena berada di depan simpang empat. Tapi simpang empatnya itu tidak benar-benar simetris. Dan lahan ini berada di hook menghadap ke timur dan ke arah selatan. Jadi ketika pertama kami melihat kondisi lahannya, itu concern kami pertama adalah bagaimana respon dari sudutnya. Karena sudut dari lahan ini atau bangunan ini, itu adalah yang akan sangat dominan pada konteks area tersebut. Setelah melakukan kajian dengan beberapa opsi, akhirnya kami putuskan untuk melengkungkan sudut bangunannya. Kemudian secara denah, sudut ini tidak benar-benar tegak lurus. Tetapi dibuat lebih lancip. Sehingga kalau dilihat dari sudut, itu efek bangunannya akan semakin runcing, namun sudutnya tetap melengkung. Selain itu juga pemilihan pelengkungan sudut ini, itu juga untuk memberikan efek aerodinamis. Jadi dengan sudut yang lancip lengkung, efek aerodinamis itu yang kita harapkan bisa muncul pada tampilan masa bangunannya. Untuk eksterior bangunannya, fasad bangunannya itu menggunakan konsep horizontalism dengan efek variasi pada jendelanya yang dibuat dinamis. Ada yang lebih tinggi, ada yang lebih pendek. Dimana horizontalism ini kita pilih untuk diangkat, itu untuk memperkuat efek aerodinamisnya. Jadi garis-garis horizontalnya itu seakan-akan membawa orang dari satu sisi ke sisi satunya lagi. Karena dia menerus ditambah, kembali lagi dengan lengkungan di sudutnya. Dan efek horizontal ini juga dipilih untuk karena bangunannya itu tidak terlalu tinggi. Jadi, kita dalam membuat sebuah konsep tampilan itu supaya tidak tanggung, kita lihat bagaimana profil bangunannya. Kalau memang bangunannya ini tidak tinggi, dia hanya empat lantai, kita paksakan dengan konsep misalnya vertikalism, itu khuatirnya akhirnya jadi tanggung hasilnya. Jadi, sekalian saja kita perkuat horizontalismnya di situ. Tentunya dengan beberapa variasi dan pengolahan, itu akhirnya kita dapatkan bentukan yang sesuai dengan konsepnya, tetap dinamis, dan juga punya tampilan yang unik. Akhirnya balik lagi, kita bisa memiliki tampilan bangunan yang punya karakter yang kuat. Untuk material yang digunakan di eksteriornya ini, karena ini juga kita ingin membuat tampilan yang modern juga, jadi material yang digunakan alumnum komposit panel dan kaca juga. Untuk alumnum komposit panelnya sendiri itu, bila dilihat secara detail, dilihat secara dekat, itu sebetulnya ada tegukan-tekukan profil-profil itu yang membentuk pola pada pasat bangunan tersebut. Pola pada alumnum komposit panel ini dibuat selaras dengan pembagian kacanya. Untuk layoutnya sendiri, itu parkirnya kita letakkan di luar bangunan, dengan sistem parkir langsung dari jalan, di mana space parkir itu dibuat lebih besar, lebih panjang daripada standar panjang mobil. Ini bertujuan agar karena parkirnya dia langsung dari jalan, ketika kendaraan mau keluar dari parkiran, tentunya dia harus berlangsung pernah. Kalau space-nya mepet itu khawatirnya nanti jadi terganggu atau mengganggu kendaraan yang sedang lewat di jalan raya. Jadi panjangnya kita kasih ekstra, untuk kebutuhan space kendaraannya bermanduver. Kemudian di lantai satu, itu ada kanopi. Jadi meskipun di bangunannya tidak ada area drop-off spesifik, tapi tetap kita buatkan kanopi di depan lobby-nya itu untuk penanda pendefinisian area masuk bangunan. Memang masuknya ini juga pas di area sudut, tetapi secara denah antara sudut lantai, lantai-lantai tipikalnya dengan lengkungan kanopinya, itu tidak persis sama. Ini untuk membuat efek dinamis. jadi ada overlap, tetapi tidak persis sama. Kanopinya juga lengkung. Di bawahnya diberikan sirip-sirip, supaya tidak terkesan bulky kanopinya. di lantai satunya, kita masuk ke dalam bangunannya, itu ada lobby tidak terlalu besar, reception, dan selebihnya office space. Sama halnya di lantai dua sampai empat, itu office space semua. Nah, untuk di bangunan ini, karena memang dari awal sudah akan dipakai oleh satu institusi tertentu, jadi memang sudah ada, sudah jelas, desainnya mau seperti apa, materialnya yang digunakan seperti apa, jadi langsung di finish semua interiornya. di tepi bangunan di sebelah barat, itu kita letakkan lift, ada satu buah lift, itu multifungsi, jadi untuk passenger juga untuk service, kemudian toilet, pantry, dan sub MEP. Kemudian, kita membuat ada tangga yang cukup besar, ini letaknya di sisi sebelah selatan bangunan, ini tangga ini tuh dimensinya cukup besar, jadi kita pakai untuk sirkulasi umum, karena bangunannya tidak terlalu tinggi, jadi diharapkan selain menggunakan lift, orang juga cukup aktif menggunakan tangga ini, dengan tinggi step yang nyaman tentunya. Nah, tangga ini karena dia berada di tepi bangunan, dan sudah sepatkan itu bisa dilihat dari luar, dan juga secara masa bangunan, itu kita buat ada aksentuasi khusus pada area tangga ini, jadi ada penonjolan khusus untuk menandakan tangga tersebut, karena kembali lagi kita ingin membuat tangga ini tuh bisa dinikmati juga oleh orang yang lewat di depan bangunan ini, orang yang di dalam bangunan yang bersirkulasi naik turun tangga itu bisa dilihat oleh orang dari luar. Demikian cerita mengenai development bangunan kantor, dan skala low-rise dan mid-rise, dan juga cerita mengenai dua proyek yang saya tangani, yang kebetulan memiliki emang serupa, semoga bisa memberikan informasi yang berguna bagi rekan-rekan. Dan sampai jumpa di acara Pijang-Pijang Arsitektur Pintunya.